Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengemudi di tanjakan yang berbelok. Penting untuk pemula mengetahuin apa yang harus dilakukan pada saat kita menunggu atau stop di tanjakan, kemudian maju dan berbelok. Pada posisi ini perlu skill setengah kopling. Apa itu setengah kopling? Ini adalah posisi dasar sebelum kopling ditekan atau diinjak. Kemudian akan kita injak, full ke bawah. Kemudian kalau kita mau jalan maka kita angkat setengahnya saja. Nah pada saat setengah ini maka mobil mulai terasa bergetar ringan, itu tandanya mobil mulai bertenaga. Misalkan kita dari bawah naik ke atas kemudian kita ingin stop, maka kita injak kopling kemudian injak rem. Kemudian netralkan perseneling. Ketika netral, baru Anda angkat kaki kiri Anda dan letakkan di lantai, maka mobil telah stop. Karena kaki kanan kita masih menginjak di rem. Kemudian apabila Anda ingin maju atau aktivitasnya ingin maju lagi, maka Anda akan injak koplingnya. Kemudian kita akan memasukkan perseneling ke gigi satu. Kemudian angkat koplingnya setengah saja. Nah pada posisi setengah ini mobil bergetar dan jangan khawatir mobil tidak akan mundur. Angkat kaki Anda yang di rem, pindahkan ke gas, tekan sedikit, maka mobil akan maju. Nah penting sekali untuk mengetahuin penguasaan kopling. Kopling apabila Anda angkat, maka mobil akan naik ke atas. Kemudian kalau kopling itu Anda tekan sedikit, maka mobil akan mundur. Jadi harus hati-hati dalam penguasaan kopling. Demikian tips kali ini, semoga bermanfaat untuk pemula. Semoga bisa cepat mengemudi di tanjakan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.